Hai guys Aku Nake bersama babi yang ada di belakang Sumpah kenapa aku tiap kali tiap kali muncul aja Selamat datang di website Aegis yang selanjutnya Sebelumnya aku sempat bikin yang namanya sebuah mesin otomatis lalu upgrade kuda oke aku lupa aku habis ngapain tuanya aku tiba-tiba langsung off camera untuk melakukan progress yang cukup lama yaitu mulai dari pasang kayu untuk bikin totemiknya ini dan memasang semua hampir banyak totem ini di sepanjang jalanan jadi oke mungkin untuk saat ini kenapa aku pasang banyak banget totem ocelot ini soalnya kalau aku pakai totem ocelot ini creeper gak akan mau meledak di dekat sini jadi otomatis juga aku sempat pasang beberapa totem ocelot disini biar ada creeper yang muncul dia gak akan mau meledak ataupun semacam itu tapi di atasnya aku sempat bikin beberapa totem juga ini kalau gak salah kuda lalu ini spider dan itu ngapain di luar berisik amat ya nah jadi sesuai apa yang ingin kulakukan di episode lalu aku pengen fokus dulu untuk bikin yang namanya sebuah achievement ataupun advancement dari totemik ini yang bisa dibilang ini adalah advancement yang paling ku inginkan dimana aku bisa dapet bow yang cukup kuat untuk nge-unlock range combat di early game jadi rasanya untuk dapetin bow di early game itu adalah hal yang sangat bagus jadi otomatis aku gak harus selalu mengandalkan yang namanya melee ataupun spear dan kemarin aku sempat ngira kalau si tomahawk itu punya dams yang gede sebenarnya kan aku punya strange bambang anda bagaimana ya hei tapi ya sudah lah jadi yang penting sekarang aku ingin fokus dulu untuk bikin si ancient animal ini yang dimana aku harus bikin eee ngubah si sapi ini jadi buffalo atau kerbau gitu ngasal namanya kalau terakhir aku google translate lalu juga untuk yang red offspring ini aku belum cek lagi di reddit soalnya aku sempat ngebaca di reddit itu untuk ngubah si sapi itu jadi buffalo jadi intinya aku harus sedia cukup banyak totemis drum ini lalu menggunakan prattle dan flute di tangan kanan seperti begini jadi intinya aku harus nge-spam klik kayak gitu sampai si barnya itu ngisi lebih cepet dibandingkan si timernya itu lalu begitu juga dengan totemis drumnya jadi sekarang mari aku bikin totemis drum lagi satu lagi aja soalnya aku sempat baca di reddit terakhir kali itu dia nyaraninya cukup satu aja eee cukup dua maksudnya jadi cukup dengan dua totemis sudah sangat cukup mari aku bikin kayak gini aja langsung craft ambil totemis drumnya terima kasih banyak jadi sekarang mari aku taruh dia di kedua ini lalu setelah itu aku bakal butuh yang namanya si chimnya itu winchimnya dia butuh dua sugar cane dua string satu flint bone dan stick oke bahan sudah cukup semua tinggal dibikin aja mari aku ambil sugar cane tadi butuh berapa butuh dua bond sudah ada lalu aku butuh flint mari aku ambil flintnya dulu disini lalu stick tiga seperti begitu taruh flint disini lalu di sugar cane disitu lalu mementara satu bone terus taruh apa tadi oh string oke ambil dua string dan beres langsung di craft aja menjadilah winchim lalu setelah itu mari aku taruh aja beberapa satu kayu satu kayak plank disini terus taruh kayak gini nah selanjutnya apa yang akan kubutuhkan adalah aku harus ngikut dua minimal dua sapi aja aku gak butuh banyak-banyak soalnya nanti gak tau sih mungkin lebih banyak bakal lebih bagus soalnya aku pengen cepet juga buat langsung ngekawinin mereka langsung setelah mereka bertemu dewasa jadi mari aku berikan dulu jalan untuk naik atas nah disini aku sudah siapin cukup banyak alat-alat yang akan dibutuhkan mulai dari jingle dress untuk jago-joget jadi aku sambil gerak gini lalu sedia retolnya kayak apa ini kayak yang ada di jimba-jimba we jadi macam-macam udah alat yang ku siapinnya ini tinggal aku langsung siap spamnya aja jadi kalo gak salah pertama itu aku harus siap-siap dulu ini sapi-siap ngapain jangan di sini dong sini 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 jadi aku harus nge-shift klik kanan ini terus ini eh ayo kita spam teman-teman seperti begini serimen of the dev oke jadi serimen of the dev ini untuk apa? aku harus gak bikin kesalahan sesuatu jadi untuk nge-ubah si buffalo dance itu jadi pas mereka berubah menjadi buffalo nya itu mereka masih jadi sesi buy nya tapi nanti bakal menunggu waktu beberapa saat dulu selesai untuk jadi biasanya jadi jadi sekarang intinya aku harus nge-klik kanan dulu si otomis drum nya baru si one chim nya avoid using red rags itu jokes yang baik oke jadi intinya aku harus nge-klik kanan ini dulu baru win chim nya mari aku spam dulu aja seperti begitu dan mari aku isi sebelum si timer yang ada di bawahnya itu ke burung penuh jadi aku harus bikin si nandanya itu penuh duluan sebelum si timernya dan oh si buffalo yang berubah cuma dua oke mari kita dansa lagi hai coba saya 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 ke nasi lalu jadi secara gak langsung jingle dressku itu bisa ngisi bar nya cuma aku rasa bar nya tidak begitu efektif seiring aku harus gerak gerak dan aku kebur mager untuk melakukannya Jadi sekarang mari kubuatkan Tempat khusus kalian Hmm Kira-kira bakal dimana bagusnya Mari kubikin dulu Kayaknya belum ada gain untuk saat ini Jadi aku rasa aku harus memanfaatkan cara yang lama Yaitu masang blok Seperti ini Mari kulepas dulu si ikatan talinya Seperti gitu Lalu next stepnya adalah untuk masang blok seperti begini Dan loncatin seperti biasa Jadi trik paling Klasik seperti umumnya Terus terakhirnya itu Mari kuberikan lampu di sekitar sudutnya Seperti begini Terus kan tinggal tunggu mereka bisa Berkembang biak Ini mungkin Langkah baiknya untuk mengembang biakan sapi-sapiku lebih banyak lagi Lalu mengubah mereka menjadi buffalo Lalu menunggu mereka tumbuh Dan mereka Menunggu mereka Tumbuh dewasa lalu baru dipanen Untuk buffalo teethnya Dan dengan begitu aku bisa langsung Ngeprogress untuk nge-bossnya itu Lalu cukup penasaran bagaimana bossnya akan terjadi Oh iya Mungkin kalian bingung kenapa ini tiba-tiba bercahaya Soalnya aku pakai Totem Enderman disini Yang dimana dia memberikan efek Apa namanya ini Efek Night Vision Dan kalau gak salah Babi itu ngasih keberuntungan Itu udah pertama kalinya Aku mendengar Kalau babi bisa memberikan keberuntungan Oke itu Itu cukup unik Sekarang waktunya untuk Ride of Spring Jadi mari aku cek dulu Di Totemicpedia Seperti biasa Wow Ini seremoni yang paling berguna Aku harus Aku harus nge-bookmark ini Jadi Inti sari Inti dari Zepkill Waltz ini Dia akan membuat tanaman Tanaman disekitarnya Tertumbuh lebih cepat Yang aku bisa bilang Itu sangat bagus sekali Aku sangat membutuhkan Jadi musical selectornya adalah Dia membutuhkan Windchimp dan flute Baiklah Mari aku ambil Blue Windchimp ini Dan mari aku taruh dia Di sekitar Dekat tanamanku Oh tunggu sebentar Aku boleh ingat Mari aku ambil Satu Drumnya aja dulu Satu drum sudah sangat cukup Lalu menuju ke tempat tanamanku Menaruh si Totemic Windchimpnya Lalu setelah itu Memberikan Totemic drumnya Ups Aku tidak benar Maksud untuk memadamkannya Mari aku hidupkan lagi Mari aku cari Alat-alat Genakan ini Dan mari kita isi Joget-joget Wow Mereka langsung tumbuh dengan Begitu instan Wah Langsung panen Wah ini memang Seremon yang terbaik Wow Jadi durasinya Cukup lama ya Wah Sepertinya aku akan Cahat membutuhkan Untuk Bagian Si Ini ya kali ya Untuk Beberapa tempat Seperti halnya Untuk Width Agar mereka bisa Tumul lebih cepat lagi Seperti makanya butuh cahaya Untuk tumbuh dengan cepat Jadi otomatis Untuk melakukan Seremon ini Aku harus melakukannya Di siang hari Agar Sedirinya mereka bisa Tunggu dengan cepat Ini sangat menarik Aku sangat menyukai Mod ini Pertama kali aku mendengar Mod ini memang cukup menarik Tapi Sayang sekali aku Sudah menghafal Baiklah Sekarang aku harus Mencari tahu Gimana caranya Aku bisa Mengembang Biarkan Para buffalo ini Dengan lebih cepat Oh Apa yang lebih menarik Dari enchanted flute Ketika aku memainkan Si flute Ini Binatang Dan villager Akan mengikutiku Jadi aku gak perlu Harus menarik Mereka menggunakan lead Tapi kecuali Kalaupun aku Lada mager Mungkin aku akan Menggunakan lead Bisa jagar lebih cepat Tapi Apa yang lebih menariknya Aku bisa Menarik perhatian Para villager Jadi otomatis Villager yang ada Ditu Yang sudah aku Kasih Waypoint Di minimapku Aku mungkin Bisa mengamankan Mereka Menuju ke rumahku Hmm Otomatis Hidupku lebih mudah Flute dulu Baru Raito Baiklah Mari kita Persembahkan Hoshifu 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 Oke Jadi tips yang ada di seremonial ini Ketika ada muncul Saksap putih itu Tandanya dia sudah berada di Batas melodinya Yang dimana aku harus menghentikan Untuk memainkannya Dan aku harus menggunakan Minimal 2 drum Dan 3 Windchimp Jadi sepertinya aku harus pasang 3-2 windchimp lagi Baiklah Baiklah Sudah beres untuk bikin windchimpnya Dan ini efek spidernya Kadang cukup jengkel Hehehe Tiba-tiba bisa macet Nah, mari aku pasang kayak gini Dan harusnya Sekarang aku pakai Jingle dress aja Biar aku bisa Ngebikin Persembahannya Sekarang mari aku Lakukan persembahannya Seperti ini Aku harus aku melakukan ini Apa ini cukup Ayo Car sedikit lagi Kemohon Kemohon Isi Isi Berhasil Punchblood Mari aku coba tes Sekarang maka yang tertarik Ayo kita coba guys Wih Beneran diikutin Oh Itu beneran sekali Kayak itu keren Oke Beres untuk Punchbloodnya Hmm Sekarang aku semua berpikir Aku pengen coba bikin Dulu Stotomic stuff ini Dan bilang Poppy dan Sunflower Terusnya aku belum tahu Dimana Sunflower ini berada Atau mungkin aku sempat melewati Beberapa Sunflower yang ada Tapi hanya saja Tidak aku ambil Jadi mari aku cari dulu Beberapa yang bisa aku temukan Sambil nge-hunt beberapa kulit Karena aku akan membutuhkannya Terusnya memang mungkin Ketika aku klik kanan ini Seperti aku sedang memegang seed Hanya saja yang membuatnya beda adalah Aku memegang flute Apakah ada cara lain Untuk mendapatkan Si Sunflower ini dengan mudah? Tidak Aku harus hunting Aku harus mencari bunga Sunflower sendiri Dan aku rasanya Aku menjadi Hal yang cukup mustahil Karena aku melihat Hampir tidak ada satupun Sunflower disini Dan Itu ayamnya tadi Kayak barbaris ya Cukup menarik Itu kenapa ada dandelion melayang Wow itu magic sih Nah baiklah Mereka kumpulkan sebanyak-banyak mungkin Di ayamnya ini Dan sekarang tiba-tiba hujan Rasanya mungkin ketika aku tidak ingin hujan Aku mungkin ingin melakukan Seremoni yang namanya Untuk nge-tuggle downfall Jadi mari kubilang Saja itu adalah Persembahan Tuggle downfall Kerennya memang lucu sih Cuman Ya Aku suka banget sih Untuk menemanggilnya Tuggle downfall Karena asal kalian tahu Kalau kalian hafal Tentang komen Tuggle downfall itu Untuk Nge-tuggle Antara Kamu ingin Statusnya itu Hujan atau tidak Uh disini banyak binatang Baiklah Ikutlah aku Wahai para binatang Tapi seperti aku Nggak nemu Sunflower Mungkin aku akan skip dulu aja Menaruh beberapa binatang ini Ke base Lalu mencari Sunflower Di off camera Oke Setelah sekian lama Untuk melakukan progress ini Setidaknya aku berhasil Untuk membuat si Totomic Staffnya Lalu Aku dapat Sunflower Di posisi yang sangat jauh Memang ketika aku sudah dapat Satu bijinya Itu aku bisa tumbuhkan lagi Untuk Dikembang Tapi aku nggak tahu Apakah bisa gunakan Sunflower ini Untuk hal yang lain Hanya untuk Totomic Staff Ataupun Hanya untuk Warna Kuning Iya Rasanya aku bisa Memanfaatkan Dandelion saja Kalau untuk Warna kuning Jadi kayaknya Aku merasanya Misal Tapi mungkin Semoga ada Rasanya untuk lainnya Dan sepertinya Aku taruh Si Totem Staffnya disini Jadi intinya itu Tugunan Staff ini Untuk ngasih tahu Active Totem Effectnya itu Lalu juga untuk Mempertanyakan Apakah Si Totem Tumpulnya ini Ada sesuatu Seremonial Seperti halnya Ketika aku ingin Ngubah si Sapi itu Menjadi Buffalo Jadi rasanya Mungkin tidak Sepulnya Bagus Dan aku sangat Menyesal untuk Melakukan itu Menghabiskan Waktu Progressku Berjam-jam Hanya untuk Jalan-jalan Sepanjang Jauh Hingga aku Mutar-muter Dan aku Akhirnya Menemukan Sebuah Village Dua biji Tentang itu Di village yang Satu ini Ada portal Yang cukup Aneh Dan ketika Aku sempat Cek resepnya Tidak ada resepnya Jadi aku Nggak tahu Itu apa yang terjadi Tapi mungkin Aku akan Explorasi saja Seketika Aku sudah Berada di stage Yang cukup Itu yang Kupikirkan Baiklah Sekarang Untuk Melihat si Buffalo Dia sudah Tumbuh besar Sudah berkembang Dan aku Penasaran Apakah aku Bisa Ngekawinin Dia dengan Menggunakan With Atau tidak Jika Bisa Ya harusnya Bagus Oh Mereka tertarik Baiklah Dan mungkin Aku nggak perlu Capek-capek Yang namanya Menggunakan Ceremonial Tapi kalau Nggak salah Dengan Ceremonial Itu Aku bisa Sajam Tidak perlu Menghabiskan With Nya itu Untuk Ngekawinin Mereka Jadi Otomatis Aku bisa Saja Langsung Memanfaatkan Terus With Nya itu Untuk Ngekawinin Mereka Mungkin Gabar Ngamang Gitu Dan Setidak Sudah Dapat Untuk Buffalo Tooth Bisa Dibilang Kan Gunakan Untuk Buden Gire Ini Jadi Aku Minta Maaf Aku Harus Menggunakan Kalian Berempat Demi Giginya Gak Ngedrop Itu Sedih Banget Sepertinya Dengan Begini Aku Harus Mengubah Beberapa Sapinya Lagi Tapi Sapi Disini Sudah Sudah Mulai Habis Ya Baiklah Sepertinya Aku butuh Cara Lain Lagi Tapi Minimal Buff Lutut Nya Dampat Itu Yang Bagus Ya Sih Tapi Sehingga Sekarang Aku Harus Tahunin Dulu Sapinya Ini Untuk Kemang Biakan Lalu Ngubah Mereka Menjadi Buffalo Atau Mungkin Aku Kemang Biakan Sisi Buffalo Yang Sudah Kupunya Itu Cuman Dua Biji Tapi Mungkin Aku Kemangkan Saja Di Off Camera Agar Tidak Terlalu Menghabiskan Waktu Aku Sebegitu Lebih Pas Sekarang Buffalo Hidnya Cuman Buat Kulit 6 Rauhide Oke Sekarang Untuk Bikin Flynn Knife Lagi Aku Lupa Soalnya Flynn Knife Kudah Rusak Aku Butuh Flaket Flane 4 Biji Oke Tinggal Soalnya Ngekulitin Jadi Rauhide Aku Kan Lakukan Soalnya Di Off Camera Seperti Biasa Karena Aku Cukup Mager Untuk Melakukannya Soalnya Kalian Dah Tau Di Episode Lalu Gimana Caranya Aku Bisa Mengubah Si Rauhide Ini Menjadi Letter Saya Bidang Itu Perkesan Cukup Menyebalkan Tapi Minimal Near The Totem Baiklah Jadi Sekarang Disini Aku Sudah Sedia Dua Sapi Yang Siap Mati Tidak Jadi Jangan Jangan Mati Jangan Masuk Rumah Oh Enggak Masuk Rumah Jadi Sekarang Intinya Aku Terus Pegang Si Flut Ini Taruh Diri Tangkiri Shift Klik Kanan Flut Lalu Shift Klik Si Drum Tapi Jangan Lupa Untuk Buang Dulu Si Trotel Bagar Serum Terus Menapkan Oke Jadi Klik Kelucuan Adalah Aku Lupa Untuk Harusnya Menaruh Si Flut Di Tangan Kanan Jadi Harus Seperti Gini Jadi Mari Aku Percepat Dulu Untuk Red Offspring Seperti Begini Jadi Aku Tidak Memperhatikan Kalau Aku Nulis Aku Tidak Ngambil Symfony Of The Depth Tapi Memperhatikan Kalau Itu Bukan Red Offspring Jadi Itu Sedikit Kesalahan Sekarang Red Offspring Sedang Menjalankan Seremonial Aku Mungkin Lupa Untuk Memberikan Width Oh Oke Itu Aku Dengar Lebih Menarik Mungkin Bisa Dibilang Jika Seandainya Aku Menaruh Totem Di Bawah Sini Lalu Melakukan Seremonial Red Offspring Di Kerumenan Binatanku Aku Hanya Tinggal Memberikan Width Di Dekat Totem Lalu Dengan Begitu Otomatis Langsung Ngekawinin Semua Sapi Sapi Ataupun Bidatang Ternak Yang ada Disini Bisa Dibilang Itu Sangat Mempermudah Pekerjaanku Apalagi Kalau Bidatang Sebanyak Ini Bisa Dibilang Mempermudah Hidupku Aku Sama Menyukai Jadi Baik Untuk Mengabikin Si Will Dari Asticor Digunakan Horsecar Jadi Bisa Memanfaatkan Kudanya Untuk Persoalan Cargo Saya Dibilang Cukup Bagus Jadi Mari Kudanya Dari Asticor Jadi Pertama Kudanya Kudanya Wheel Wheel Menggunakan Air Plank Dan 4 Stick Baiklah Tidak Begitu Ribet Terus Taruh 4 Stick Lalu Setelah Itu Terus Aku Bawa Sesuatu Yang Lain Portable Storage Mari Aku Bikin Biasa Saja Yang Menggunakan Car Aku Perlu Dua Wheel Dan Dua Paling Percase Advance Sepertinya Kudanya Menggunakan Beberapa Tenangan Blok Disini Di Eh Stok Paling Taruh Sini Aja Mari Aku Ambil Untuk Dua Chas Ini Karena Aku Butuh Kan Seperti Begitu Taruh Dua Chas Sini Lalu Aku Perlu Bikin Lagi Roda Aku Bikin Roda Satu Lagi Saja Taruh Stick Nya Disini Langsung Dikraft Seperti Begitu Langsung Dipasang Tinggal Pasang Slab Tidak Taruh Slab Seperti Begitu Terakhir Tinggal Taruh Si Plank Di Ketiga Blok Setelah Langsung Tinggal Jadi Craft Artinya Jadi E Card Tidak Terlihat Begitu Memungkinkan Jadi Baik Aku Pakai Saja Untuk Item Rack Untuk Dekorasi Saja Ditaruh Disini Saja Dan Sudah Cukup Untuk Raving Carriage Sekarang Untuk Membuat Yang Namanya Gear Untuk Bikin Gear Itu Aku Butuh 4 Buffalo Tooth Dan Red Shader Plank Dan Kebetulan Karena Tadi Aku Ngelakukan Summoning Seremonial Untuk Ngeubah Si Sapling Menjadi Red Shader Lalu Juga Untuk Menikahkan Si Kawin Binatangnya Dengan Mudah Jadi Saya Bilang Itu Cukup Mudah Dan Mari Kutah Berapa Barangnya Ini Soalnya Sudah Kepenuhan Taruh Kayak Gini Slide Disitu Lalu Seed Disitu Seed Sudah Sudah Penuh Baiklah Mari Ku Bikin Aja Dia Jadi Biomash Dari Biomash Ini Langsung Pesuaikan Aja Berserta Dengan Carat Sini Baiklah Sekarang Untuk Menuju Ke Kayunya Mari Ku Langsung Pan N Wala Langsung Jadi Oke Sekarang Ku Bisa Menikmati Red Shader Plank Ini Mari Ku Ambil Langsung Semua Pohon Dan Membiarkan Dia Hancur Secara Instant Dan Tinggal Nunggu Sapling Amu Jatuh Apakah Sapling Jatuh Langsung 5 Biji Mantap Nggak Ngebutuh Ritual Lagi Kalau Begitu Jadi Dengan 8 Red Shader Wood Block Ini Langsung Buat Dia Jadi Plank Seperti Begini Itu Beres Langsung Bikin Aja Si Wooden Gear Ditaruh 4 Red Shader Plank Disini Beserta Buffalo Tooth Seperti Begitu Langsung Saya Dicraft Jadilah Wooden Gear Dan Dari Wooden Gear Ini Langsung Saja Kau Menjadikan Hand Crank Terakhir Untuk Bikin Hand Crank Yang Menggunakan 2 Cobblestone Dan 2 Stick Lalu Terakhir Adalah 2 Cobblestone Seperti Begitu Terakhir Ini Lalu 2 Cobblestone Disitu Seperti Begitu Dan Langsung Bikin Saja Jadi Hand Crank Beres So Langsung Saja Bikin Terakhir Adalah Mill Stone Stone Mill Aku Perlu Upgrade Grindstone Ya Terakhir Di Tengah Dia Butuh Stone Dan Stone Slap Otomatis Aku Butuh 8 Dan Mari Angep Saja 10 Ataupun 9 Pas 9 Seperti Begitu Tinggal Menunggu Saja Dulu Baiklah Beres Untuk Bikin Langsung Dijadikan Saja Stone Mil Dan Begitu Oh Aku Langsung Dapat Bukunya Otomatis Baiklah Terima kasih Banyak Disini Ada Blok 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 Begitu Uh 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 Ya Kau Cepak The Millstone Has Demani Solid Blok Around It Oh Aiklah Ketika Boleh Menaruh Dia Di Tengah Di Pinggir Kayak Gitu Jadi Ketika Dia Di Tengah Seperti Begini Teruh Hand Kering Teras Ini Sekarang Aku Bisa Menukah Apapun Yang Kuinginkan Mengubah Si Hem Menjadi String Mari Menarik Sekali Stones Grinding Menarik Ah Oke Sekarang Semua Advancement Sudah Kupenuhi Mungkin Langkah Baiknya Untuk Memenuhi Advancement Yang Bagian Mel Melter Base Yang Mungkin Bisa Bila Cukup Menyenangkan Dimana Aku Bisa Menakukan Pembuatan Custom Weapon Aku Tidak Tau Apakah Mungkin Disini Ada Tinker Construct Dimana Aku Bikin Senjata Secara Custom Aku Berharap Begitu Dengan Begitu Dengan Progres Untuk Hari Sini Terima kasih Banyak Untuk Sudah Menonton Aku Harap Menikmat Seperti Tidak Menikmat Silahkan Berikan Like Di Bawah Dan Terima kasih Banyak Untuk Para Donal Turku Sudah Memerlakan Duit Untuk Agar Bisa Menikmat Yang Namanya M Geprek Rasa Oreo Dan Juga Jika Kalian Penyelesai Gesti Saran Semacam Bisa Komentar Di Adios Migos Wuuu Sub indo by broth3rmax